Buaya Rizka, buaya yang sempat viral di media sosial karena sering berinteraksi dengan manusia, telah dievakuasi ke penangkaran teritip balikpapan pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, dini hari. Pengamatan di lokasi, buaya Rizka menetap di kandang sendirian. Buaya berukuran 442 cm tersebut diketahui berjenis gelamin jantan. Buaya tersebut saat ini dikarantina di kandang pembesaran nomor 5 yang berukuran 6 x 12 meter. Separuh kepalanya terendam, menyisakan moncong dan area mata yang menatap tajam dengan pupil yang mengecil. Meski dalam kondisi terjaga, dia tidak banyak bergerak. Sesekali mengayunkan pelan kakinya yang juga terendam, kami terima titipan buaya dari manapun, sudah masuk ke lembaga konservasi, harus dikarantina selama 3 sampai 7 hari, kata manajer operasional penangkaran teritip balikpapan, Arief Anggoro, Jumat, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Kata dia, kemarin, Pak Ambo, manusia yang berkawan dengan buaya Rizka, sempat mengunjungi penangkaran untuk memastikan bahwa buaya tersebut memang Rizka. Pak Ambo mengatakan bahwa buaya tersebut dalam keadaan baik-baik saja, namun belum mau makan. Meski begitu, Arief mengklaim bahwa kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan aman mengingat buaya memiliki kemampuan berpuasa hingga bulanan. Selama berinteraksi, belum mau makan, karena Pak Ambo datang itu baru hari kedua, mungkin masih jetlag, ujar Arief. Arief menambahkan bahwa buaya Rizka akan tetap berada di kandang pembesaran nomor 5 setelah masa karantina selesai. Namun, pengunjung akan dibatasi selama masa karantina untuk menghindari stres pada buaya. Cuma bedanya kalau masa karantina ini tidak boleh terlalu banyak orang. Takutnya stres, sakit, sampai nggak mau makan, kata Arief. Sebab itu, dirinya menekankan agar tidak ada aktivitas berlebihan dari para pengunjung. Arief berharap bahwa buaya Rizka dapat kembali berinteraksi dengan manusia setelah masa karantina selesai. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.